Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Setiawan AP channel disini atau SAP Garden Hari ini saya akan membuat dudukan pot Memanfaatkan ini bajaringan bekas Ini dulu buat hidroponik Tapi hidroponiknya sekarang udah dipindah di belakang aja Jadi ini yang dari depan ya teman-teman Ini saya pergunakan untuk pot tanaman hias aja Jadi nanti kita akan pasang ini Di sisa-sisa bajaringan ini di atasnya Disini Menggunakan, masih menggunakan por juga Jadi ini panjangnya sekitar 3 meter 3 meter teman-teman Sekitar 3 meter Jadi nanti disitu ada bajaringan Bajaringan Begitu ya teman-teman Seterusnya Tapi gak rapat banget Jadi ada selisih Kira-kira ini Disini Kira-kira ada 5 cm lah 5 cm Itu untuk Space-nya Oke Ini yang pertama Saya akan Gunting dulu disini Supaya dia bisa Masuk Seperti ini Kayak Kayak ini Masuk Yang sini juga Digunting Bagian bawahnya Oke Saya lanjutkan dulu Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati ya teman-teman ini udah jadi 4 baris ya ini seperti ini kira-kira jadi nanti di atas sini di atas sini nanti itu akan ditaruh pot potnya seperti ini nah kira-kira seperti ini teman-teman nah ini bisa cukup banyak disini nah ini sementara hasil sementara hari ini adalah seperti ini ya teman-teman jadi kombinasi ada rang yang besar ada yang kecil sama yang ini nah ini kebetulan udah mulai habis nih barang-barang bekasnya tapi it's ok lah udah bisa ditaruh import ya besok kita akan cari lagi di belakang apakah masih ada yang bisa dipergunakan untuk ngisi yang bolong-bolong ini jadi yang baru jadi cuman yang tengah ini aja teman-teman yang tengah yang sebelah sana belum sebelah sini juga ya ini kami lanjutkan lagi ya teman-teman kebetulan ini tadi enggak sempat di videoin yang bagian sini udah sini ya sini udah ini semua barang bekas ya teman-teman ya dibaca ringan bekas kemudian yang sini kita mulai dari pinggir nggak meneruskan dari sini tapi kita mulai dari pinggir karena bahan udah bahannya udah mulai aku lagi dicoba potong ini belajar motong Martin masih belum apa belum potong Oke jadi seperti itu ya teman-teman progresnya kami harap hari ini bisa selesai juga tapi kemungkinan besar di bagian bagian sini kami kekurangan bahan tapi nggak apa-apa nanti yang penting bisa di operasionalkan dulu untuk tempat pot itu tanaman hias ya teman-teman oke Nah teman-teman ini adalah hasil akhirnya sementara memang belum selesai semua karena kami kehabisan bahannya ini yang kosong masih yang kosong ini juga kosong kalau ini memang dibuat renggang-renggang jadi ini mengarah ke sini dan ini mengarah vertikal kemudian kami sudah letakkan beberapa tanaman hias memang ini buat apa seperti semacam display lah semacam taman-tamanan gitu ya ini ada kucai bunga ini baru dipindahin kemudian ini apa aglonema 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 kemudian disini ada piloks ini bukan ya ini ada ada mawa ungu ada mawa ungu ya kami kami memang senang sih sama ada mawa ungu karena warnanya unik nah ini adalah miyana 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 apa miyana hijau merah itu ya yang pernah saya buat videonya disini dan ini miyana merah ini masih pada lemes karena emang baru di-stack baru dibuatkan setekannya tadi pagi ini ini masih kosong ini adalah setekan cacap gading ada tiga dia memang tumbuhannya bisa gede banget makanya polybagnya saya buat agak besar itu ya teman-teman ini menggunakan kokopit ditambah tanah dan kompos nah ini nanti akan penuh ya teman-teman akan penuh cuman kita akan buat satu-satu dulu tamannya coba kita lihat dari jauh kira-kira seperti itu oke teman-teman kira-kira sepertilah seperti itu kami buat taman-tamanan karena ruangannya nggak terlalu besar oke teman-teman sampai disini dulu video video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom dibawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan AP undur diri selamat menikmati selamat menikmati